Kami mohon kepada seluruh pasangan calon, Bapak Ibu bisa mengisi podium yang ada di depan Bapak Ibu. Dan persilakan Ibu dan juga Bapak bisa mengisi podium. Selanjutnya hadirin dan juga pemirsa, ini ya, yang paling dinantikan oleh pemirsa, penyampaian visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing pasangan calon. Pasangan calon, Ibu Bapak akan diberikan waktu 4 menit untuk memaparkan visi, misi, dan juga program kerja. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3, Ibu Dr. Honoris Causa, Insinyur Triris Maharini, MT, dan Bapak Zahrul Azhar Asumta Kusans, SIP MKS. Dengan waktu 4 menit akan dihitung ketika mulai berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, saat nanti kami akan jadi gubernur dan wakil gubernur, maka tidak ada lagi warga di pekenungan yang nangis saat kemarau panjang. Saat air laut pangsang, maka tidak ada lagi orang kesulitan di pinggir pantai karena tidak ada air tawar. Saat hujan datang, maka karena data saat ini terbukti bahwa saat ini kita akan mendekati krisis, di mana 39,6 persen kita telah terjadi defisit air. Dan namun di satu sisi, pada saat musim hujan, maka kita surplus 61 persen. Karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita merawat embong-embong yang ada, waduk-waduk yang ada, busem-busem yang ada di seluruh Jawa Timur. Dan menormalisasi, merevitalisasi sungai yang ada. Dan untuk menghindari terjadinya rob air laut, maka kita akan buat tanggul yang diatasnya bisa difungsikan untuk jalan. Dan itu pula kita akan membuat transportasi mulai gersek sampai dengan tuban untuk memecah arus manusia dan arus barang. Demikian pula untuk Malang Raya, kita akan buat di Malang Kota sampai dengan batu sehingga tidak ada kemacetan di pusat kota Malang. Kemudian kita juga akan membuat jalan tembus yang memudahkan akses dari Tulungagung ke Terenggalek yang selama ini ditempuh untuk 2 jam, namun kita akan terobos terowongan sehingga kita hanya butuh waktu kurang dari 40 menit. Kemudian yang selanjutnya, kita harus perhatikan transportasi. Transportasi terutama warga di pedesaan, warga di gunungan, di mana akses untuk sekolah, di mana akses untuk bekerja, di mana akses untuk berjualan, itu kita akan bantu. Kita tahu hanya butuh 9 miliar untuk 1 tahun. Dan kita akan bantu kepulauan-kepulauan yang ada di sekitar Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Gersik dengan fasilitas transportasi kapal yang multifungsi, bermanfaat untuk barang, bermanfaat untuk orang, dan bermanfaat untuk mobilitas, serta bermanfaat untuk rumah sakit. Demikian pula daerah-daerah blank spot, maka kita akan fasilitasi dengan fasilitas internet yang dihubungkan langsung dengan satelit, karena saat terjadi bencana, maka itu tetap akan berfungsi normal. Demikian pula, Bapak-Ibu sekalian, tidak ada lagi warga akan kesulitan, petani tidak akan nangis saat mereka kemarau, karena kita bisa memberikan fasilitas irigasi dengan teknologi yang memadai, sehingga mereka tidak perlu kesulitan. Pasuruan, pacitan, sampang, tidak perlu takut Sidoarjo, tidak perlu takut lagi, akan ada banjir yang ada di kota penyelenggan semua. Karena kita akan fasilitasi dengan pintu-pintu air, sehingga saat hujan kita pompa air itu keluar, dan kemudian air laut tidak bisa masuk ke dalam sungai. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, ke depannya untuk jangka panjang, karena kita sudah kesulitan dan defisit air, maka jangka panjang kita akan menghijaukan seluruh kawasan pantai timur, mulai dari pegunungan hingga sampai ke pantai-pantai di Jawa Timur. Terima kasih. Waktunya habis. Berikutnya penyampaian visi-misi pasangan calon nomor urut 1, Ibu Haja Luluk Nur Hamidah MSI, dan juga Bapak Haji Lukmanul Hakim MSI. Waktu 4 menit dimulai saat berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun infrastruktur hakikatnya adalah membangun kesejahteraan, dan oleh karena itu, maka infrastruktur tentang kemanusiaan, dan tentang keadilan. Bagaimana memastikan anak-anak bisa sekolah dengan nyaman, dan juga aman karena gedung-gedung sekolahnya terbangun dengan baik, dengan sarana-prasarana yang layak. Bagaimana memastikan ibu-ibu tidak khawatir ketika melahirkan anaknya, karena terselamatkan jiwanya, karena infrastruktur kesehatannya terbangun dengan baik. Memastikan bagaimana para pedagang kecil, dagangannya laris juga karena ada akses internet, dan juga digitalisasi. Memastikan para petani tersenyum bahagia, karena terjamin irigasinya, dan sekaligus akses untuk menjual dagangannya dengan baik. Infrastruktur Bapak Ibu tentu saja, bukan hanya sekedar membangun sesuatu yang bersifat fisik, tetapi infrastruktur sesungguhnya membangun peradaban dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, sementara kita juga punya problem bahwa di Jawa Timur, ada ribuan gedung sekolah dalam kondisi rusak, kita juga persoalan tentang keserjaan rumah, ada 1,2 juta setiap tahun yang masih backlog, kita juga punya sungai berantas menjadi urat nanti Jawa Timur, dalam kondisi tercemar parah dan bahkan tercemar Indonesia. Kita juga memiliki kualitas udara di Jawa Timur yang semakin memburuk dalam 5 tahun terakhir. Sisi lain, kita juga menjadi penghasil sampah terbesar di Indonesia, di mana setiap tahun kita menghasilkan 6,1 juta ton sampah, sementara kemampuan dan manajemen pengelolaan sampah hanya 2,6 juta ton bertahun. Di sisi lain, tentang reklamasi pesisir Surabaya, saya menerima pengaduan ratusan warga di Genjeran, yang mereka merasa sedih dan terancam ruang hidupnya, dan ini harus menjadi pertimbangan kepada kita, apakah kita akan membangun kawasan pemukiman yang sehat, atau kita akan meminggirkan dan juga menggusur rakyat kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa infrastruktur adalah tentang keadilan, dan juga tentang kesejahteraan. Maka kami memiliki komitmen bagaimana kita bisa membatasin jarak kesenjangan antara wilayah kabupaten dan kota. Kami punya komitmen untuk menghadirkan KRL di Madura Raya, memastikan ada pelabuhan, rumah sakit, dan juga ambulan air, serta ada tenaga medis yang tercukupin. Kita juga memastikan bahwa ada akses exit toll di Magetan, karena kita ingin mendukung bahwa Magetan menjadi pusat kulit terbaik, sama seperti Italia. Kita juga ingin mendukung exit toll yang ada di Pasuruan. Kita juga memastikan ada insentif fiskal yang berbasis ekologi, dan kita juga ingin memastikan ada penegakan hukum lingkungan yang tanpa pandang bulu. Kita harus memastikan ada pemerintah dan juga pemimpin yang hadir, yang melindungi kepentingan Jawa Timur, dan melindungi kepentingan rakyatnya, meskipun kita harus berhadapan dengan mafia lingkungan dan para penjahat pencemaran lingkungan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP-PKB, Gus Moeimin Iskandar, dan Sekjen Sahabat Dasanuddin Wahid, juga kepada Ketua Tim Pemenangan Sahabat Fauzan Fuadi, Ketua DPP-PKB Jawa Timur, Gus Halim Iskandar, dan terkhusus kepada seluruh Kiai dan Punyaise Jawa Timur, salam ta'adim dan sungkem kami kepada semuanya. Kami di pesantren diajarkan sebuah kaedah, Lilwasail Hukmul Makosid. Jika kesejahteraan adalah tujuan utama, maka menghadirkan infrastruktur adalah kewajiban bagi kita semua, agar supaya keadilan bisa merata di seluruh Jawa Timur. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Ayo menangkan nomor satu untuk Jawa Timur, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis Bapak, terima kasih. Mohon tenang hatirin sekalian. Selanjutnya penyampaian visi-misi pasangan calon nomor urut dua, Ibu Hovifa Indar Parawansa dan Bapak Emil L. Stianto Dardak, dengan waktu empat menit dimulai saat berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam syahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang kita hormati seluruh jajaran Forum Konasimunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kita hormati Ketua dan Komisioner KPU Jawa Timur. Juga Ketua-Ketua KPU Senior yang hadir. Bahwa seluruh dan seluruh panelis, seluruh alim ulama, habaib, baik yang hadir di sini maupun pemirsa yang ada di rumah. Seluruh partai pengusung yang luar biasa, relawan-relawan, bapak sekalian yang saya hormati. Kami ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami malam hari ini, ingin menyampaikan komitmen kami bahwa program pembangunan infrastruktur insya Allah di Jawa Timur sudah makin berkemajuan dan membangun interkoneksitas tidak hanya antar daerah di Jawa Timur, tapi juga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kami ingin menyampaikan kepada kita semua, syukur nikmat bahwa SDM Jawa Timur luar biasa. Hanya Provinsi Jawa Timur yang diberi kesempatan oleh pemerintah pusat mengelola dua pelabuhan sekaligus. Satu adalah Pelabuhan Udara Abdurrahman Saleh dan satu adalah Pelabuhan Laut yang ada di Probolinggo. Ada provinsi lain tapi mereka masih KSO. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa SDM di Jawa Timur memang memiliki kompetensi yang luar biasa. Oleh karena itu, apa yang menjadi pembangunan infrastruktur, kita berkomitmen pada banyak hal, termasuk di dalamnya yang terkait dengan interkoneksitas, bahwa kita telah memiliki transjatim. Hari ini ada di lima koridor. Insya Allah dua tahun lagi kita akan tambah lima koridor lagi untuk Gerbang Kertas Susila Plus dan berikutnya kita akan kembangkan di Malang Raya, Madion Raya, dan Jember Raya. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kontribusi Jawa Timur yang memberikan dua besar kontribusi pada PDB di Indonesia semuanya berseiring dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan lahan pertanian yang berkesinambungan. Pada saat yang sama, Jawa Timur adalah penggerak ekonomi utama nasional, menjadi penyumbang 22% lebih dari output industri manufaktur atau pengolahan, artinya hampir seperempat. Dan Jawa Timur juga tentunya menjadi lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, dengan posisi sebagai pusat industri dan pusat pangan, maka konektivitas Jawa Timur dengan pulau-pulau yang ada di luar Jawa serta konektivitas di dalam Pulau Jawa sendiri menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pusat logistik yang sangat potensial. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara sebagai pembangunan yang Indonesia sentris yang mengakselerasi kawasan timur Indonesia. Dan oleh karena itu, dengan posisi Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar kedua perekonomian di Indonesia, lumbung pangan nasional, pusat industri, dan juga pusat perdagangan nasional, maka Jawa Timur dengan ini senantiasa siap untuk mewujudkan provinsi ini sebagai gerbang baru Nusantara. Waktunya habis. Tepuk tangan yang boleh atin sekarang untuk seluruh pasangan calon. Karena di segmen berikutnya, kami pastikan lebih menarik akan ada penajaman visi-misi dan juga menjawab pertanyaan dari panelis hanya untuk calon gubernur. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga, Pilgub Jatim 2024.